Halo Sobat Pes mata jumpa lagi dengan saya disini tentunya di channel Degas Profesial channel yang membahas seputar dunia rental dan juga dunia pes untuk PS3 dan juga PS4 ya untuk PS5 mungkin e-football tapi saya juga bermain e-football walaupun belum pasti terkadang kaku karena jarang sekali bermain e-football lebih sering bermain Pes tentunya Oke untuk kali ini video kali ini saya akan mencoba untuk men-spill game plan atau formasi dari seorang pro player tapal gudah yang beberapa event lalu sering juga menjuarai event-event di tapal gudah tentunya baik untuk semi-pro maupun Open siapakah dia berikut adalah profil Oke kita lanjutkan eh seorang ini seorang pro player ini bernama Bang Jodi ya tentunya menjadi dia juga adalah seorang pemain pes masih muda dia dia berasal dari benda wosho dan juga tergabung di tim benda wosho juga yang bernama rg atau ramah game bergabung sana tergabung sana tapi dia juga sering bermain disini dengan saya sini sparing sparing dan disini kali ini saya akan mencoba untuk men-spill informasinya dan ini juga khusus bagiannya masih pemula yang ingin mencoba formasi-formasi dari orang lain walaupun yang sering saya tampilkan sini silakan saja ini sudah saya konfirmasi dari Bang Jodi semalam di waktu di sini saya coba untuk spil informasinya ya tidak apa-apa ternyata Oke dia menggunakan Real Madrid ya di sini Real Madrid bagi anda yang suka Real Madrid silakan saja untuk meng-copy ini tidak apa-apa atau tidak cocok ya silakan saja direvisi Oke ini adalah formasi dari Bang Jodi nah ini dia menggunakan sesuatu nomor ini yaitu 4213 dengan dua CF dan satu SS ya Center untuk CF nya ada klien Bape dan juga finish junior dimana klien Bape di sini adalah player andalan setiap pemain dimanapun eh yang masih apalagi yang suka dengan Real Madrid tentunya menjadi satu kebanggaan untuk memegang Bape ini tentunya Oke kita lihat ability-nya ya poin ability-nya yaitu di sini berwarna hampir biru semua attacking powernya yaitu 90 dribbling nya 91 speednya 95 dan eksplosif powernya 95 sedangkan untuk playing style nya adalah gol poca tingginya 178 ya untuk kakinya teruatnya yaitu kaki kanan oke sedangkan untuk finish senior dia tidak kalah juga poinnya bahkan hampir mendekati 89 dan 87 finish junior ini sejunior gol poca kaki kanan juga jadi dia cocok sini karena kaki kanan biasanya dia menyisir dari sini belok skema serangannya lari lalu belok lalu eksekusi sini ya tak tendang entah asis sedangkan untuk Rodrigo kiri berikut ini juga cukup bagus eksplosif powernya yaitu 90 gol poca juga dia kaki kanan juga rata-rata tiga penyerang ini kaki kanan untuk tengah ada bellingham dan di sini the project ini menggunakan kau hingga tidak betul ini tahu hingga lalu menggunakan cucu ini ini tengah ada MF ada GMF dan DFF lengkapnya sedangkan pemen belakang alaba ini menjadi tiga tim jadi cipi cipi tiga Rudiger dan Miletau dan terakhir Carvajal di sayap kanan di pekanan maksudnya dan untuk penjaga gawang tentunya yang terbaik saat ini di game pes ini yaitu timur cortwist ini jika kita menggunakan Real Madrid ini sulit terkena crossing purpose atau corner purpose ya karena tingginya seratus sembilan puluh sembilan sini sedangkan untuk refleksnya 95 keliringnya 98 sini bagus-bagus semua Oke ya sesuai nominnya silahkan saja di coba eh tatanannya seperti ini karena dia berfokus untuk sektor kanan jadi sini ada bellingham untuk membantu redribut harusnya dari sini ya dan dua penyerang depan ini memiliki speed yang cukup banter bisa dibilang sudah tidak terkejar jika terlepas ini keduanya ini Oke sekarang kita masukin pada presiden taktik untuk attacking interaction attacking style nya counter-attack build up short pass attacking area yaitu center dan positioning fleksibel jadi fleksibel itu lebih agresif atau lebih lincah bukan lebih lebih apa ya dia fleksibel untuk mengisi ruang kosong yang ditekan oleh pemain lain contohnya hanya contohnya jika Eduardo ini maju-maju ketinggalan sini maka diisikan secara teori nya begitu dalam setiap dalam match nya gitu jika alapak alapak maju maka terima ini dekat maka terima ini mundur ya senyap gitu fleksibel semua juga begitu di posisi lain juga seperti itu bisa diganti-ganti Oke taking taking interaction tadi fleksibel dan support rank 3 karena menggunakan short pass bisa dipahami pasti udah paham semua untuk player best bagiannya memulai ya kalau ada yang bingung silahkan tanyakan aja di kolom komentar saya defensive interaction pressure jadi dia lebih ngepress lawan middle di tengah ya middle tengah jika weight melebar jika lawan melebar kita menggunakan weight tapi di sini jadi menggunakan middle pressingnya agresif agresif ini dia lebih mengejar bola jadi tidak menunggu lagi kalau konsertif dia menunggu bola dia lebih fokus mengejar bola jadi jadi lawan Kevin deburn pegang bola hajar Kevin deburn lari kejar gitu ya halal pegang bola kejar jadi meskipun ruang atau posisi dia ditinggalkan dia tidak menghirapkan itu jadi konservatif lebih ke menunggu bola menjadi mengenakan agresif defensifnya satu jadi mentok di belakang jika full itu kak ke atas lebih terentang terkena counter-attack lebih disini begitu dengan satu kompetnya snyata full bisa dilihat dari itu garisnya jadi anda tiga kita satu maka melebar jika kompetnya full maka dia penuh di tengah tumpuk di tengah saya tahu baru tahu yang ternyata kemarin saya main dengan menjadi rame banget kemarin di tengah ternyata dia full event interaction sini menjadi ini menggunakan defense kepada rp dan juga defense kepada dmf ya tujanya itu karena agar dia standby di posisinya sedangkan untuk di fans satu tikmarking nah tikmarking dua disini biasanya lawan ini eh formasinya bersama seperti ini semua rata-rata untuk tampal kuda rata-rata sama jadi dua pemainnya tentunya sini kalian BAPE dan finishing juniornya di tikmarkingnya jika City City itu biasanya yang ada di sisi sebelah kirinya itu juga Savio biasanya tikmarking halan dan juga Savio setelahnya sedangkan untuk disini perendangnya kita lihat semua sudah maaf disini menjadi menggunakan dua pemain player jenetek jatuh jennya pasti adalah Sikyar dan juga farpos jika Sikyar maka kedua pemain ini akan mengisir ruang tengah jika farpos Roodiger akan menjadi jangkar atau menjadi tiang sebagai penyundul mengheder di belakang untuk menyalip keeper lawan farpos berbahaya di gameplay untuk s3 Oke mungkin lainnya susunannya nanti setelah setelah Bapak kedua bisa bisa saja disini dibasukkan tapi Bang jadi saya lupa kemarin dia siapa yang diganti juga lupa Oke ini tetap spil formasi dari baju juga merupakan request kemarin di kolom komentar Bang coba spil formasi Bang Jodi yang menggunakan dan kali ini saya sudah memberikan apa yang anda respect terima kasih semoga video ini tutorial ini atau spil kompetensi informasi ini bisa berharap bagi anda terutama yang masih pemula agar bisa bermain lebih baik lagi menjadi pro player tentunya di daerah anda masing-masing dan jika tidak cocoknya silakan bisa terima kasih jangan lupa subscribe dan share dan salam rental salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati